My feet, step in style, walk in wellness. Distribusinya baik karena transportasi enggak ada hambatan atau karena memang ada daya beli yang berkurang. Tetapi apapun yang namanya deflasi maupun inflasi itu dua-duanya mengharus dikendalikan. Sehingga harga stabil tidak merugikan produsen, bisa petani, bisa nelayan, bisa UMKM, bisa pabrikan. Tapi juga dari sisi konsumen, supaya harga juga tidak naik. Pengendalian itu yang diperlukan, keseimbangan itu yang diperlukan. Dan kita saat ini kalau terakhir inflasi year on year itu kira-kira 1,8. Baik, tapi jangan sampai itu terlalu rendah juga supaya produsen tidak dirugikan, supaya petani yang berproduksi tidak dirugikan. Itu menjaga kesempatan itu yang tidak mudah. Dan kita akan berusaha terus. Pak, Pak. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.